Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan di soal nomor 2 TS tahun 2019 2020 di bagian kedua di bagian kedua disebutkan bahwa meneruskan pada bagian pertama pada 2018 ya pada 2 juli meneruskan investasi pada 2015 pada 2 Juli 2019 PT Equitas membeli 200 ribu lembar SAM lagi PT Investi seharga Rp 1,5 juta sehingga kemampuan saham PT Equitas pada investasi menjadi 30% PT Equitas menganggap pembelikan tersebut menjadi signifikan kelebihatan tasnya pembelian dialokasikan pada patent dengan masa manfaat 10 tahun pada tahun 2019 PT Investi membagikan total dividen Rp 400 juta pada tanggal 1 September dan mengumumkan laba bersih Rp 1 juta pada akhir tahun harga pasar PT Investi pada 31 Desember 2018 adalah Rp 6,780 oke kalau kita lihat disini untuk harga saham PT Investi disini ada kemungkinan salah soal disini harusnya adalah 31 Desember 2019 bukan 2015 karena di 31 Desember 2019 adalah Rp 6,650 ini disini saya akan melanjutkan yang bagian kedua bagian dua pertama yang soal pertanyaan soal ini sudah kita kerjakan disini ini sudah kita kerjakan consideration consideration transfernya Rp 6,650 ya consideration transfernya Rp 6,650 kemudian net asset book value as Rp 6,6 miliar kemudian book value yang diperoleh adalah Rp 600 juta yaitu Rp 6,6 miliar dikaitkan 10% sehingga ada excess Rp 60 juta dan dialokasikan ke PPE Rp 50 juta dan goodwillnya Rp 10 juta kemudian soal kedua pada 2 Juli 2019 ada pembelian lagi consideration transfernya adalah sebesar Rp 1,5 miliar 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 kemudian kalau kita lihat book value net asset dari S itu setara dengan ekuitas S ekuitas S pada 1 Juli 2019 kalau kita lihat disini bahwa ekuitas S pada 1 Januari 2018 adalah sebesar 6 miliar 6 miliar Rp 1,5 miliar kemudian net income S 2018 Rp 1,5 miliar Rp 1,5 miliar Rp 1,5 miliar S 2018 adalah Rp 200 juta kalau saya jumlahkan disini maka ekuitas S1 Januari 2019 adalah Rp 6 miliar Rp 600 ribu kemudian diketahui lagi net income S 2019 di bagian 2 kalau kita lihat sebesar Rp 1 miliar Rp 1 kemudian bagiannya net income dari 1 Januari sampai dengan 1 Jan sampai 2 Juli dari asumsinya adalah setengah dikalikan 6 dibagi 12 kemudian kalau kita lihat dividenya yang dibayarkan adalah sebesar Rp 400 juta pada 1 September artinya setelah diakuisisi maka kita akan bisa menghitung ekuitas S pada 2 Juli adalah sebesar 7 juta seratus ribu kemudian book value yang diperoleh kalau disini saya pindah ke sebelah sini sama dengan beli 20% belinya 20% 0,2 dikalikan dengan 7 100 1 4 20 maka akan ada patent sebesar Rp 80 juta karena dialokasikan eksesnya sebagai patent Rp 80 juta ini soal ketiga jurnal pembelian sampah di 2 Juli berarti saya akan menjurnal investment in S karena saya pakai tanggal disini 2 Juli 2019 investment in S karena sudah menggunakan ekuitas cash sebesar 1,5 miliar kemudian reklasifikasi yang sebelumnya kita akan reklasifikasi return earning pada investment ins yaitu sebesar ini untuk dividend saya tulis di sebelah bawahnya di sini dividend 2018 dibayarkan kita lihat Rp 20 juta kemudian di tahun sebelumnya itu ada amortisasi atas PPE Rp 20 juta kita kasih akan Rp 20 juta investment S yaitu amortisasi PPE 2018 kalau kita lihat amortisasi PPE sudah kita hitung Rp 50 juta dibagi 20 tahun ketemu Rp 2,5 juta kemudian bagian net income in S ada return earning ini bagian net income berarti 0,1 10% dikalikan dengan net income 2018 ada Rp 800 juta kemudian kita kurangkan OCA pada fair value adjustment yaitu sebesar Rp 5 juta 5 juta jadi karena itu saya pake fair value adjustment bukan investment in AFS jadi disini saya akan mengubah investment in S di sini investment in AFS yaitu kita lihat jurnal yang di atas yang ada investment ini AFS 660 juta kemudian yang soal nomor 4 soal nomor 4 buat jurnal yang diperlukan sehubungan dengan investment pada 2019 tadi sudah kita beli ya investment ini ke 1,5 juta sudah di adjustment juga berarti saya akan membuat jurnal income promise pada investment in S ini untuk amortisasi patent yaitu setengah tahun ya 31 Desember disini ya setengah tahun patentnya 80 masa manfaatnya adalah 10 tahun dibagi 10 dikalikan 1 bagi 2 4 juta kemudian saya kebawahkan disini 31 Desember 2019 kemudian income promise investment in S ini untuk amortisasi PPE yaitu dia 1 tahun 1 tahun ya dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 karena tetap yang sebelumnya yang dimiliki 10% masih dimiliki di tahun 2019 maka disini tetap kita gunakan amortisasi PPE 2,5 juta berikutnya dividen cash pada investment in S dividennya berarti sekarang menjadi 0,3 dikalikan dividennya adalah 400 juta kemudian berikutnya adalah bagian income promise bagian net income investment in S pada income promise 0,3 dikalikan ini ini ada dua bagian yang pertama bagian 10% dari 1 Januari sampai dengan 2 Juli dan 2 Juli sampai dengan 31 Desember 30% maka disini saya akan menulis menulis 0,1 dikalikan dengan 1 miliar dibagi 6 per 12 ditambah dengan 0,3 dikalikan 1 miliar dikalikan 6 per 12 ketemu 200 juta ini adalah jurnal yang kita bikin di 2019 19 ada investment kemudian income from PPI 10% ini 1 tahun full kemudian untuk patennya hanya ada 6 bulan kemudian cashnya disini full karena dia dibayarkan di September setelah dilakukan penambahan investasi oke disini tahun 2018 kalau kita lihat disini jurnal penyelesaian harga per 2 Juli 2019 kalau ada soal seperti ini 2 Juli 2019 maka yang investment income promise disini saya akan bagi 2 yang 1 untuk bagian atas yang 30% untuk bagian bawah setelah 2 Juli disini saya akan tulisin setelah 2 Juli setelah 2 Juli disini kalau misalnya gak ada masalah tapi gak apa kita akan pakai yang belakang saja disini berarti 150 juta berarti disini nanti akan ada tambahan investment in S ada income promise ini berarti soal 3 disini sebelum 2 Juli ini pas 2 Juli gak apa-apa kemudian ini adalah retrospective dividend disini retrospective amortisasi PPE disini adalah retrospective bagian net income kemudian disini retrospective OCA ini adalah reklassifikasi investment IRS to investment in equity menggunakan metode ekuitas kemudian disini investment in income promise ini bagian net income dari bagian net income S dari 1 Januari sampai dengan 2 Juli 2019 berarti disini pakainya 10% 0,1 dikalikan 1 miliar dikalikan number 12 ini sama saja kalau saya tambahkan disini menjadi 200 juta kemudian yang amortisasi PPE disini bisa juga saya bagikan di atas 1 250 disini juga 1 250 dibagi 2 oke silahkan intinya bahwa jumlahnya nanti akan sama totalnya 2,5 juta untuk amortisasi PPE demikian pembahasan mengenai bagian 2 soal 2 OTS tahun 2019 2020 ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh